Baik, dari video ini ada pertanyaan dari Danang Rino Bang Reaper saya buat record suaranya gak masuk, gimana solusinya? Nah, saya mau kasih jawaban tapi kalau diketik kayaknya repot, jadi mending saya buat video ini Jadi kalau belum tau, ada video saya tutorial Reaper menggabungkan 4 file WAV menjadi 1 file WAV 4 channel Ini video lama sekali dan saya sampai lupa ternyata pernah membuat video ini Langsung aja kita buka Reaper Jadi Reaper ini aplikasi yang bisa dijalankan di Windows maupun Mac Meskipun ini tampilannya Mac, tidak perlu khawatir, ini bisa juga dijalankan di Windows Nah, jadi yang pertama-tama kita harus setting preferences-nya Mungkin kalau di Windows cari aja di edit Sorry Kalau di Mac sih, Reaper kemudian preferences atau comment, jadi ini shortcut-nya Nanti cari di audio, masuk ke device Nah, kebetulan saat saya merekam ini, saya menggunakan microphone H2n, Zoom H2n Ada beberapa pilihan, kita bisa menggunakan built-in microphone yaitu microphone yang menempel di laptop kita Atau kita bisa menggunakan microphone eksternal, apapun yang kalian gunakan Nah, saya pilih H2n, kemudian pastikan sample rate-nya sama dengan perangkat yang didukung oleh microphone eksternal kalian Di sini saya menggunakan 44.100 Hz, tapi defaultnya 48.000 Hz Dicoba-coba aja antara 48 sama 441 ini Oke, kalau ini udah oke Kita oke Nah, kemudian kita buat track Cara membuat track bisa klik kanan Insert new track atau dengan kombinasi Comment T Lalu muncul satu track, kita beri nama Di sini saya beri nama coba rekam Biar lebih berwarna juga kita bisa beri Warna khusus ya, hijau misalkan Nah, kemudian Ternyata di sini kita harus mengaktifkan Lingkaran warna merah Ini adalah record arm atau disarm Yaitu perintah untuk mengaktifkan bahwa track ini akan aktif sebagai track yang akan direkam Nah, berikutnya kita harus mengatur routing-nya juga Karena routing ini bergantung nanti biar bisa masuk ke master Ini kan track, nanti kita bisa buat track yang sangat banyak Nanti track ini bisa kita atur routing-nya Dalam video ini saya buat simple aja Nanti output-nya Output-nya berupa 2 channel Stereo Dan mengirimkan langsung ke master Di sini dengan slidernya maksimal ya Masih Oke Berikutnya di close aja Nah, kemudian ini front left Berarti yang direkam hanya Dari H2N saya ini hanya sisi kiri Padahal Zoom H2N saya ini adalah stereo Maka saya mengganti menjadi front left, front right Nah, begini jadi stereo Kalau saya geser ke sini Saya geser ke sini maka kalian akan denger suaranya timpang Lalu saya juga bisa geser ke sini Maka suaranya juga akan timpang ke sini Nah, kalian sudah dapat image suaranya itu stereo Nah, berikutnya cara merekamnya gimana? Tinggal klik ini Icon ini atau command R Nah, jadi seperti ini Kita sudah langsung merekam bunyi yang kita inginkan Dalam praktiknya Kalian dengan satu klik record ini Bisa menghubungkan dengan misalkan mixer Atau amplifier Atau sound card Dengan berbagai input Jadi kalau misalkan kalian punya produksi musik Bisa menghubungkan Gitar Mungkin ada vokal Dan alt-alt musik lainnya Jadi tinggal digabung-gabungkan aja Dari beberapa track ini Nanti disatukan di master Atau tergantung teknik kalian dalam mixing selanjutnya Oke, itu aja video kali ini Semoga bermanfaat Jangan sungkan untuk tanya Saya akan berusaha untuk jawab juga Terima kasih sudah menonton Sampai akhir Saya Rifki Hwanudin Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton